Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Ananda sekalian kembali lagi bertemu dengan saya Solihin pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat formulir absen di Google Formulir dengan cara import pertanyaan bagi Bapak Ibu yang belum menyaksikan video seri pertama yaitu membuat Google Formulir Absen sebagaimana yang tampak pada layar ini form absensi P01 Fisika X adalah Google Formulir yang pertama yang saya buat dari Google Classroom selengkapnya bisa Bapak Ibu lihat pada kolom deskripsi video ini baiklah langsung saja dari form yang pertama ini kita bisa melihat responnya masuk ada 87 Bapak Ibu ketika menjadwalkan dalam Google Classroom ada batas tingkat waktu jangan lupa untuk kembali ke file formulir ini Bapak Ibu tutup secara manual sehingga jika sudah seperti ini formulir ini tidak lagi menerima respon atau respon absensi secara resmi ditutup kemudian Bapak Ibu ketika klik logo spreadsheet ini akan terbuka seperti ini ini menampilkan data nama-nama siswa yang absen ada 87 berarti ada 88 baris karena baris pertama ini merupakan judul kita cek nah ini saya buka jam 11.05 sampai 12.08 dari di jadalkan pukul 11 respon pertama mulai 11.05 dan ditutup pukul 12 di Google Classroom nah kemudian secara manual saya baru menutup Google Formulir 12.08 sehingga yang merepon jam 12.08 masih bisa masuk nah kemudian Bapak Ibu kita sudah punya satu sheet yaitu P01 Fisika X kita telah buat nama dokumennya rekap absensi Fisika X karena itu di video kali ini kita akan menggabungkan respon dari absensi pertama maupun absensi kedua langsung saja kita kembali ke Google Formulir klik logo form home kemudian kita akan buat dokumen baru atau formulir baru kita pilih saja blank formulir kosong kemudian setelah kita pilih formulir kosong ini anti-telekom atau judul kita pilih judulnya kita sesuaikan dengan format sebelumnya misalnya absensi Fisika absensi P02 Fisika X kemudian ini akan disiapkan untuk tanggal 5 untuk tanggal 5 Agustus 2021 nah Bapak Ibu karena kita akan membuat melalui import pertanyaan maka pertanyaan pertama ini bisa kita hapus nah selanjutnya kita beri judul dan depan sebelum ke import pertanyaan kita buat pengaturan terlebih dahulu ini dibatasi untuk satu respon kemudian collect email respon ini kita mengirimkan salinan dari jawaban yang telah dijawab oleh peserta misalnya kemudian disini terima kasih setelah itu kita pilih tema Bapak Ibu kita pilih dari custom saja yang sudah disediakan misalnya kita pilih yang pertama ini oke setelahnya kita pilih warna dan kita pilih lapor belakang untuk huruf saya gunakan playful atau format lucu ya oke kita sudah selesai sampai tahap ini selanjutnya kita ingin membuat formulir yang sama seperti absensi P01 ya seperti absensi P01 nah kita bisa melihat disini absensi panel satu fisika kita bisa klik kemudian kita select atau kita pilih lalu kita select all nama lengkap 132 opsi dan kelas ada 4 opsi import question oke dengan demikian kita telah selesai membuat formulir ya tanpa kita harus mengkopikan nama-nama siswa dalam format drop down ini kemudian nama kelas pun sudah terisi dengan format wajib ya ini juga sama sudah di format wajib seperti formulir sebelumnya nah setelah itu untuk mengakhiri video ini jangan lupa bapak ibu karena tujuan awal kita agar formulir ini nantinya terekam dalam satu file saja maka kita pilih buat spreadsheet ya select existence spreadsheet atau menggunakan spreadsheet yang sudah ada kita pilih select lalu kita gabungkan dengan recap sebelumnya ada di recap absensi fisika X kita pilih oke akan muncul di tab sebelahnya nah dengan demikian nantinya respon ini akan masuk pada sheet sebelah dari absensi P01 ya bapak ibu bisa melihat disini ini adalah hasil P01 fisika X kemudian supaya rapih kita ubah formatnya disini kita rename nama sheetnya menjadi P02 fisika X ada tanda panah bawah kemudian rename atau ganti nama P02 jika terlalu panjang bapak ibu bisa singkat berarti kita sesuaikan juga ini oke tembikian bapak ibu yang bisa disampaikan pada video lanjutkan dari membuat absensi menggunakan impor pertanyaan ya jadi kalau kita lihat nanti hasilnya akan seperti ini hasil yang tampak pada siswa akan seperti ini oke ya semoga bermanfaat jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe dukung channel ini agak berkembang dengan cara subscribe kemudian jangan lupa jika bapak ibu menyukai video ini ketik tombol suka kemudian nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi lanjutan dari video ini kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih jika ada hal yang belum jelas bisa sertakan pada kolom komentar salam guru belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh